Dan banyak orang yang juga datang ke kita, ke Ikhra, nanya tentang digital marketing. Dimana tadinya orang data, nanya tentang digital marketing. Halo, bro. Apa kabar, bro? Sehat, sehat. Gimana, Nis? Lagi di kantor. Wih, udah mobile. Udah bisa menghirup udara segar. Gue itu kerja di perusahaan internasional, namanya Mero. Mero.io, itu CDP, Customer Data Platform. CDP, Customer Data Platform, Mero. Customer Data Platform. Jadi, kantornya itu di Singapur. Research and Development-nya di Ceko. Jadi, HQ-nya di Singapur. R&D, di Ceko. Terus ada beberapa kantor Southeast Asia. Di Indonesia ada. Di Filipina ada. Di Indonesia, Rifki Edrus. Ya, konsultan sekarang. Konsultan. Oke, jadi ini perusahaan yang bergerak di bidang digital. Di bidang digital, di bidang data. Oke, namanya Customer Data Platform. Namanya ini ya, apa, unik ya? Namanya itu dari apa? Namanya itu dari bahasa Jepang. Mero. Mero, itu bahasa Jepang. Artinya labirin, bro. Oh, labirin. Mero, pikir itu nama mantan lo, bukan? Labirin. Kenapa labirin, gitu kan? Soalnya, pada saat lo bekerja di digital marketing. Digital marketing kan tiga, ya? Digital marketing itu tiga. Tiga itu artinya real-time, marketed, sama measurable. Si digital marketing, measurable itu tiga, ya? Real-time, marketed, measurable itu fondasinya digital, menurut gue. Nah, ini menurut orang yang tepat, ya? Karena Rifqi ini udah malang melintang, ya? Kalau tadi gue bilang veteran. Tapi veteran, kalau veteran gak cocok, kalau veteran udah gak perang lagi, ya? Tapi Rifqi ini udah dari, masih perang, ya? Perang masih jadi, apa, udah jadi general lah sekarang, ya? Ki, boleh cerita, Ki? Sekilas tentang lo, Ki? Buat yang belum tahu, nih? Oke, jadi, gue start digital itu dari radio sebenarnya. Gue sama sekali bukan orang digital zaman itu. Radio, ya? Iya, gue kuliah sastra, sastra Prancis, UI. Terus nge-band, nge-band kemana-mana, recording, recording, recording audio, gitu. Jadi sound engineer segala, gitu kan. Terus masuk radio, kemudian ke digital. Apa yang sama dari sebagainya macam itu adalah Adaptasi, eksplorasi sama adaptasi. People who can adapt, gitu kan. Dia bisa survive, gitu kan. I see. Kenapa digital dan ceritanya gimana, gitu? Dari pengalaman-pengalaman itu, gue suka nyubah hal-hal yang baru. Terus yang kedua, Ada data in atau data out. Say, misalnya nih, gitu. Di recording. Ada audio input, kemudian ada audio output, gitu kan. Kalau di guitar recording itu kayak gitu, ada audio input, ada audio output. Jadi suara masuk kayak gimana, diolah di komputer, jadi output, gitu kan. Nah, itu sih kesamuannya digital juga ada input, ada output, gitu kan. Jadi sebenarnya bukan dunia yang secara framework sama, ya. Ketertarikannya ada benang merahnya, apa yang di taruh ke situ, ya. Gitu. Jadi, terjun digital, pertama digital agency. Habis itu... Naka Hensi, nih. Naka Hensi. Terus ke Facebook partner, namanya Kombi dulu. Waktu tahun itu... Tahun berapa tuh, Gi? Tahun 2012. Nah sih, itu bener-bener masih padang ilalang, ya. Ya, masih, lah. Nggak tau lah gimana, gitu. Terus, pada saat itu, kalau mau bikin iklan Facebook, iklan Twitter, gitu. Belum ada iklan Instagram waktu itu. Belum ada ya. Terus, kontaknya harus ke Komli. Jadi, itu ada ini, ya. Ya, memang kerjasamanya, ya. Jadi, Komli itu the only Twitter partner Indonesia. Pokoknya semua pengen bikin iklan Twitter, waktu itu belum open. Masih harus ke Komli, gitu. Terus, habis itu ke Google partner, namanya Gover, waktu itu. Sekarang ganti nama, namanya Ideaworks. Itu Google Premium Partner, ngerjain advertising buat platform Google. You name it, YouTube ads. You name it. Ads di JDN, Google Analytics. Berarti kalau bisa bilang, lo adalah orang di balik, ya, iklan-iklan YouTube dari zaman dulu, ya. Sebagian. Sebagian dari iklan-iklan itu zaman dulu. Ini pelakunya, nih. Seakhirnya kita bisa banyak nonton iklan ecap di tengah-tengah, tapi bagus, gitu kan, ya. Iya, makanya kayak gitu. Terus, habis dari itu pindah ke brand side. Brand side, pindah ke Indonesia. Indosan, sempat peran di korporat, berarti ya. Peran di korporat. Megang divisi e-channel development. E-channel development itu, waktu itu lagi jaman-jaman e-commerce, kan. Berulah mulai. Ya, habis itu, bikin platform e-commerce sendiri buat telco, buat jual produk-produk telco, yaitu bundling lah, yaitu prepet lah, yaitu postpet lah ya, gitu. Terus bikin sistem di dalamnya. Kemudian terjun lagi ke e-commerce, enabler, e-commerce enabler. Namanya Sol Electronics, salah satu produknya, gitu. Di Tokopedia rame, di Shopee rame, di Bukalapak rame, namanya enabler, kan. Iya, benar. Namanya Ego Go Hub. Habis itu, baru ke Mero ini, gitu. ini gue mungkin kenapa juga tertarik bahas lebih dalam sama lo, ini kita udah kemenan cukup lama, ini, Rifki ini udah bisa dibilang ya, kalau perihal digital, gue pasti nanya Rifki lah. Kalau perihal analytics, gue nanya Pak Jok. Nah, ini dia. Nah, bahkan kita sering ketemu ya, di beberapa di beberapa kondangan, ya. Wah, serius, Ki. Dan, ini akhirnya antara dunia digital dan analytics makin sering diketemukan lah. Oh, harus. Iya, harus. Kan salah satunya measurable itu tadi. Iya, salah satunya yang tiga pilar tadi, kan, ya. Iya, gimana caranya bisa measure kalau nggak ada. Benar, benar, benar. Nah, yang gue lihat sekarang, Ki, banyak karena mobilitas terhambat, dibatasi yang new normal sekarang, itu banyak orang tiba-tiba jualan, Ki. Ya, kan, jualan online. Gue juga ngeliat, wah, waktu gue kosong nih, gue bisa jualan apa. Mungkin orang-orang begitu ya. Di samping untuk ada beberapa kebutuhan lah ya, untuk orang nambah income dan lain-lain dalam situasi sekarang. Nah, akhirnya makin rame lagi. Sebenarnya digital marketing kan udah rame ya, makin rame lagi dan banyak orang yang juga datang ke kita, ke Ikra, nanya tentang digital marketing. Ya, dimana tadinya orang data nanya tentang digital marketing. Nah, ini mungkin sesi yang kita bikin khusus buat ngulik tentang digital marketing dengan data lebih dalam lagi. Oke, siap. kita udah sering sering lihat tentang SEO, SEM, itu kan pembahasan digital marketing biasanya kan ya, atau tentang ads, iklan. Nah, ini ada satu terminologi yang sebenarnya nyambung sama apa yang lo kerjaan sekarang. Customer data, customer data, customer journey, customer kalau di dunia analitik yang dibutuhi customer analitik, customer segmentation, customer 360, pakai data-data internal, data-data transaksi customer sebelumnya, kita bikin pola, kita bikin product recommendation, tapi yang gue lihat, ya, antara orang digital, orang marketing lah, ya, orang pro agency ya, marketer, sama orang infrastruktur, sama orang data tuh, jarang nongkrong, gitu. jarang nongkrong. Ini kita nongkrong. Nah, ini kita kebetulan nongkrong. jadi, gue tuh sering lihat ada istilah, di MP, di MP kalau di bahasa digital marketing, data management platform, yang dipakai buat ads, ya kan, tapi di orang data, ketika ngomong data management itu adalah, quote-unquote, data warehousing, ya, hub of data, buat orang naruh data sales, data operation, dan lain-lain. Dua teknologi, hampir sama, tapi total di brand, ya kan. Nah, ini yang, yang gue sangat, ingin mengenalkan ya, ke anak-anak, yang bermain di bidang data, harus paham nih, dunia digital. Gak kayaknya, gue coba ngulik sama, sama ahlinya nih, ya kan. Nah, gue mau coba masuk, Ki, sebenarnya, karena challenge, di bidang analytics, yang mungkin bisa dijawab juga, di bidang data, eh, di bidang digital ya. di bidang analytics, yang paling sulit, itu adalah, mengintegrasikan data. Oke. Ya kan, dimana pada saat masuk, kita membangun analysis, kadang datanya tersebar, dimana-mana. Ya kan. Nah, ini gue tanya sama lo. Bahasanya kalau gak salah, nih, bahasanya kalau gak salah, adalah garbage in, garbage out, ya. Garbage in, garbage out, ya. Di, di dunia digital, kayak gimana, Ki, up, 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 kerja di hal sama enggak? Atau, lo ada, 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 solusi, atau ada hal yang bisa di share enggak? Oke. Jadi, sama sebenarnya kan, digital itu kan, tiga poin itu tadi ya. Miserable, targeted, sama real time, gitu. Dan, itu bisa dilakukan di digital nih. Nah, analytics pun juga, should be-nya sama, gitu. Digital tanpa analytics, itu, itu useless, gitu. Apa yang mau dilihat, gitu, angkanya, gitu kan. Performance-nya, ya. Iya. Nah, kalau misalnya, nih, gitu, di digital, digital, kalau di combine sama analytics, ya, apa yang dilakukan di digital, dibaca, dibaca analytics, dibaca datanya, buat bikin, buat bikin, apa, performance selanjutnya jadi lebih bagus, gitu kan. Exactly, functioning, kan. Ah, functioning, gitu. Kalau ada datanya, buat apa nih? kalau di, kalau di, kalau di tadi, lo mention kan, kalau di analytics, garbage in, garbage out, gitu, ini data integrasinya dari mana, benar bersih apa enggak datanya, ini mau, ini, apa, taksonominya kayak gimana, gitu kan. Anasli, gue baru-baru, baru tahu yang kayak gini, ini beberapa saat sekarang, gitu. Iya, karena kita, ini, ini, kolak, makin-makin ini, makin interactive. Nah, kalau di, kalau di digital marketing, in overall, gitu ya, semakin banyak, apa ya, semakin banyak platform-platform, yang, yang digunakan oleh marketer, untuk, apa ya, untuk mempromote, kan, promote ya, marketing kan promotion, gitu. Untuk mempromote produk atau servisnya, gitu. Nah, say misalnya nih, gitu, kita, kita tahu, beberapa platform yang, yang, yang terkenal. Facebook, Google, Instagram, Ad Network, TikTok, sekarang. TikTok ya, TikTok ini, ya beda geng sendiri ya. Facebook, Instagram. Tapi, tapi ada, tapi ada. Oh, ada. Denger dia baru-baru bikin, TikTok for business. Ada, nanti-nanti. TikTok for business. Itu, buat ik, buat iklan. Buat iklan ya, ya. Nah, itu aja dari platform yang gue sebutin tadi tuh, gitu. Itu aja udah, udah lima, naman yang kita ketahui nih. Belum lagi yang di targeting, kayak Criteo, kayak Salesforce, kayak, belum lagi CRM tools, kayak email marketing, MailChimp, belum lagi, apa, search marketing, SEM, SEM di browser, ada macam-macam. Email marketing, ya. Email marketing, macam-macam. Macam-macam. Platformnya macam-macam. Dan itu bergerak di berbagai macam funnel. Ada yang bermain di upper funnel, gitu, buat awareness engagement, ada yang bermain di consideration funnel, middle funnel, recommendations, gitu. Ada yang bermain di lower funnel, buat conversion, gitu. Oke. Ya, platformnya udah macam-macam. Nah, problemnya, SEM di gitar marketer, nih gue pengen, pengen dapet data holistiknya, gitu, dapet data penuhnya, itu butuh analytics, kan. Betul. Analysis doang, gitu. Channel mana yang bagus buat upper funnel, channel mana yang bagus buat middle, channel mana yang bagus buat, apa, buat lower funnel, gitu. Nah, problem di gue adalah, datanya kadang-kadang silos, men. Silos. Silos. Jadi, data Facebook, ya data Facebook, nih, gitu. Iya, Facebook. Google, data Google, gitu. Kemudian, data programmatics, programmatics, data TikTok, nanti data TikTok, gitu. Berarti, gue masih meeting, ngumpulin semua orang, nanya, ya. Oke, Facebook gimana? Selamat. Atau, ayo deh, kirimin gue report deh. Kemudian, gue bikin Excel sheet yang panjang, yang macem-macem, gitu, itu pun juga masih ngeliat di, di depannya doang, nih, gitu. Oh, oke, paling bagus email marketing, gitu. Tapi, email marketing gak akan works, tanpa awareness. Iya dong? Iya, bener, setuju. Yang which artinya, yang which artinya, Facebook sama Instagram mainnya di situ, gitu. Iya. Nah, Facebook sama Instagram gak akan works, kalau gak ada considerationnya, which, kita ada search di situ, gitu. Iya. Baru sampai ke funnel, baru sampai ke email marketing, nih, gitu. Iya. Nah, terus, masuk tuh, mulai bersinggungan, gak mulai bersinggungan sih. Begitu data-data itu masuk, analytics masuk, gitu kan. Jadi masuk, reporting dibutuhkan. Segmentasinya gimana, iya, reporting gimana, segmentasinya gimana, ini atribusinya apa, gitu kan. Ini gue kasih, ngasih performance kemana nih, ke Facebook kah, apa ke email marketing kah, gitu. Baru ada metodologi, apa, first click attribution, ada last click attribution, ada dynamic attribution, banyak, gitu kan. Banyak banget, iya. Gitu. Nah, terus, itu, 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 Oke, itu, itu. To put context, ini, tadi lo mention beberapa, retargeting, terus attribution, yang kemarin gue juga sempat bahas, beberapa hal tentang attribution, bikin model ya. Jadi kan, kalau misalkan kita ngomong attribution itu kan, dipakai oleh, ya, either Google or Facebook, ya kan, buat bikin look like model, atau mungkin istilahnya pakai, ya, custom audience. Custom audience, ya, custom audience. Dibilang layar kan, kalau dari data, teknik, mereka mungkin pakai, let's say machine learning, ya, untuk bisa mempelajari, dan membuat pola, sehingga di deploy balik, dia bisa cari audience yang sama, ya kan. Jadi ada yang datang ke website kita, atau datang website klien, customer seperti apa, dia ngikutin tuh, ya kan, ada concept targeting. Terus, tadi, juga, sempat kita bahas, di MP, Ki, ya, boleh cerita gak, Ki, gue pengen, tau juga sih, sebenernya secara struktur tuh, ada apa sih, ada DMP, ekosistem, terus, ini panjang ceritanya, ada DSP, SSP, ada DMP, ada SSP, ada, apa, terus ada lagi, yang CDP, itu dimana tuh? oke, oke, aduh, saking, saking lo pengen keluarin semua ya, mengeluarin yang mana nih? bukan, bukan, maksudnya, eh, ah,